Intro Pemirsa, kawasan Candi Kuning Bedugul merupakan sentra tanaman sayur bagi masyarakat Bali. Berbagai jenis sayur tumbuh, salah satunya adalah pre-Bali. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, keberadaan pre-Bali ini nyaris punah karena para petani beralih ke pre-Bolong, padahal pre-Bali adalah salah satu ikon tanaman sayur khas Candi Kuning. Berikut liputannya. Pemirsa, salah seorang petani Candi Kuning Bedugul yang masih tetap konsisten menanam sayuran khas desa setempat adalah Putulik. Sejak beberapa tahun terakhir, dia tetap berusaha menanami lahannya seluas 3 hektare dengan pre-Bali dibandingkan dengan pre-Bolong yang didapatkan dari luar Bali. Hal ini didasari prinsipnya agar tanaman khas sayur Candi Kuning tersebut tidak punah secara bertahap seperti tanaman lainnya. Meski demikian, dia mengakui keengganan petani menanam pre-Bali karena pangsa pasarnya kalah dengan petani pre-Bolong sehingga petani pun banyak beralih. Atas konsistensinya itu, Nyonya Putri Swastini Koster selaku Ketua Dekranasda Bali mengunjungi dan memberikan motivasi kepada Putulik agar terus menjaga pre-Bali. Dia pun berharap ada regulasi dan keberpihakan dan instasi terkait untuk petani yang tetap konsisten dan mandiri dalam mengembangkan jenis tanaman khas dan tumbuh di Bali. Bibit-bibit yang bagus, pohon-pohon yang bagus yang memang tumbuhnya di tanah Bali itu mestinya dilestarikan, itu tugas kita. Harus kita tahu kelebihannya dulu, kita paham, tak kenal maka tak sayang. Banyak sekali varietas tumbuhan yang bagus di Bali, itu mesti kita pertahankan. Dan semua pihak harus hadir. Tentunya petani supaya bisa bertahan, pasarnya harus bagus. Nah siapa yang bertanggung jawab di situ? Yuk kita cari bersama ya, supaya petani kita. Petani harus kaya, petani harus kerja, petani harus ketawa. Petani harapan keluarga. Petani harapan keluarga. Putulik mengaku senang bisa dikunjungi istri orang nomor satu di Bali itu. Dia yang mengaku hanya tamatan sekolah dasar dan petani dekil, tidak menyangka akan dikunjungi ibu gubernur sekaligus memberikan motivasi kepada petani seperti dirinya. Dia pun mengajak para petani untuk tetap mempertahankan ciri khas sayuran khas sandi kuning dan sekaligus meminta pihak terkait membantu dalam proses penciptaan bangsa pasar. Ya saya selaku petani pribali di Bedugul, sandi kuning tepatnya di Banjar Pemutan. Saya itu selaku petani mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran beliau mengunjungi kami selaku petani pribali. Untuk kedepannya semoga apa ikon di Bedugul tetap lestari, tidak punah. Itu harapan kami selaku petani pribali. Untuk kedepannya biar bisa menjaga apa yang kita miliki, yang kita warisi oleh para tua dulu, bisa kita menjaganya. Nyonya Putri Swastini Koster sempat melakukan panen pribali dan menyatakan apresiasi atas kemandirian Putulik. Pada kesempatan itu, Putri Swastini Koster juga berdialog dengan para petani yang akan mengirimkan pribali ke pasar sekaligus memberikan bantuan kepada para petani. Terima kasih telah menonton!